Pemirsa aksi kekerasan diperlihatkan warga terkait seorang pemuda yang kedapatan mencuri sebuah kotak amal di sebuah tempat ibadah. Salah seorang warga berhasil merekam tindakan warga yang membuat pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur nyaris babak belur di Hakimi Masa. Sebuah video amatir berhasil direkam salah satu warga desa Magersari, kecamatan Sidoarjo, Kota. Terkait tertangkapnya seorang pemuda yang melakukan pencurian uang kotak amal saat berada di dalam masjid. Dalam video tersebut, pelaku terlihat tengah diinterogasi para tokoh dan pemuda desa Magersari terkait ulahnya tersebut. Namun sebagian warga yang kesal dengan ulah pelaku sempat memukul ketika pelaku menjawab berbelit-belit pertanyaan warga. Beruntung pemuda tersebut selamat dari maut tidak seperti pemuda di wilayah Cikaran, Jawa Barat, di banah tubuhnya langsung dibakar oleh warga. Pemuda yang diketahui sebagai pengangguran ini langsung diserahkan ke Polsek Sidoarjo, Kota, guna pemeriksaan lebih lanjut. Di depan petugas, pelaku mengakui aksi pencurian ini sudah kedua kalinya. Sebelumnya pelaku juga melakukan pencurian proyektor di masjid setempat, namun aksinya tidak diketahui warga. Terus kamu nyuri kota ini sudah berapa kali? Kota amal ini? Dua, tapi kota amal ini enggak, satu saja. Berapa kali? Satu kalau kota amalnya. Terus yang lain nyuri apa? Kota itu, kolektor. Di mana itu? Di sama juga. Apa, di mana? Di masjid? Otomatis dia itu masyarakat tahu, dia akhirnya melihat pencurian kota amal itu karena dia sendiri yang melasukkan kota amal itu. Sehingga dia juga melihat pelaku mengambil kota itu, bukan malah memasukkan kota amal, malah mengambil. Akhirnya masyarakat jadi emosi.